Pemirsa, makma jadi korban penjabretan saat asyik bermain HP di pinggir jalan Suaib II ke Bonjerug, Jakarta Barat. Pelaku hampir menabrak seorang bojah saat melarikan diri. Seorang makma yang tengah asyik bermain ponsel tiba-tiba menjadi korban jamret di jalan Suaib II ke Bonjerug, Jakarta Barat. Saat berusaha kabur, pelaku nyaris menabrak seorang bojah yang tengah bermain sepeda. Aksi penjabretan ini terekam CCTV hingga viral. Aksi penjabretan tergolong nekat, kelantaran dilakukan saat kondisi jalan ramai dengan warga yang beraktifitas. Lihat HP, anak saya penjabretan, nggak terjawab sama saya. Saya bilang sama teman saya, ada panggil nggak terjawab, langsung saya balik-balik. Iya, iya. Saya matiin lagi, saya langsung buka Facebook. Pas itu ada motor tuh, saya kirain, ini anak saya, bukan. Kirain orang mau parkir, langsung dia tarik HP. Udah sampai sini saya bilang, oh maling HP, gitu saya langsung ngejar sama teman saya. Korban mengaku tidak curiga saat dihampiri pelaku yang langsung merampas telepon genggamnya. Usai kejadian, korban berharap pelaku bisa segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Mirtah Hulgani, INews Pelaporkan. Terima kasih.